Intro Manchester United Jumpa AC Milan Sojer ingin lihat perkembangan Diogo Dalot Manager MU Olegura Sojer mengaku antusias dengan hasil undian babak 16 besar Liga Eropa Ia mengaku tidak sabar ingin melihat perkembangan Diogo Dalot secara langsung Di skuad Milan saat ini ada satu pemain MU Ia adalah Diogo Dalot yang dipinjamkan Sojer ke Milan sejak awal musim kemarin Sojer mengaku senang bisa melihat perkembangan Dalot di laga ini Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Dalot Buka Sojer kepada MU TV Sojer mengakui bahwa ia mengikuti perkembangan Dalot selama ia dipinjamkan ke AC Milan Ia menilai sang baik muda menunjukkan perkembangan yang bagus selama berada di AC Milan Diogo pergi ke Milan untuk mendapatkan pengalaman bermain di klub besar Dan sepengamatan saya ia telah belajar banyak hal selama di sana Musim ini dia mendapatkan banyak kesempatan bermain Ia juga fit dan semoga kami bisa mengujinya di laga ini ujarnya Untuk lag pertama babak 16 besar Liga Eropa ini akan digelar di Old Trafford Pertandingan ini akan diselenggarakan pada tanggal 12 Maret mendatang Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 termasuk dua kekalahan dari Spezia dan Inter Pioli pun menganggap wajar kritik yang dialamatkan kepada timnya itu sangat normal kami sempat mendapat sangat banyak pujian jadi kami dikritik karena tidak berada pada level yang sama ujar Pioli seperti dikutip futbol Italia tidak ada yang berubah di dalam ruang ganti kami memiliki motivasi yang sama dan tahu bahwa mulai mar dan seterusnya saat itulah semuanya diputuskan imbunya lebih lanjut Pioli pun menyatakan bahwa kritik hanya akan membuat tim asuannya semakin kuat hal itulah yang bakal dijadikan modal berharga untuk menyelesaikan musim ini kami ingin menjadi protagonis sampai akhir dan kritik akan membantu kami memberikan sesuatunya lebih tutur Pioli kami tidak menjadi terlalu bersemangat ketika kami bermain bagus dan sekarang tidak akan terlalu tertekan tegasnya Alessio Romagnoli dicap jadi biang kerak jebloknya performa AC Milan apa kata Stefano Pioli pelatih AC Milan Stefano Pioli menolak untuk berkomentar banyak terkait kritik tajam yang dialamatkan pada back andalannya sekaligus kapten tim Alessio Romagnoli pekan lalu Milan menyerah 3 gol tanpa balas dari sang tetangga Inter dalam partai bertajuk Derby della Madonina akibat kekalahan ini Rosseneri pun semakin menjauh dari puncak klasemen Romagnoli bermain sejak menit awal dalam pertandingan ini namun palang pintu Internasional Italia itu dianggap tidak becus dalam menjaga barisan pertahanan Rosseneri Pioli pun tak ingin mencari kambing hitam atas menurunnya performa Milan belakangan ini saya tidak berpikir kita harus mencari kambing hitam bisa terjadi bahwa seorang pemain tidak 100% ketika dia bermain terlalu seri ujar Pioli seperti dikutip football Italia saya tidak percaya ini masalah visi kami harus berhenti salah dalam memberikan umpan dan memberikan lebih banyak opsi umpan imbunya lebih lanjut Pioli menegaskan rasa optimisnya bahwa timnya bakal segera bangkit dan menjalani sisa musim ini dengan menunjukkan performa terbaik perjalanan kami dimulai pada Januari 2020 kami memiliki kualitas spesifik dan pemain yang kuat jadi kami membangunnya untuk kembali menjadi tim pemenang tutur Pioli kami perlu meningkatkan tingkat intensitas dan lebih bertekad memenangi pertandingan itulah kunci segalanya tugasnya akui banyak lewatkan peluang Pioli yakin Rebic bakal kembali tajam pelatih A9 Stefano Pioli mengakui bahwa Ante Rebic banyak melewatkan peluang belakangan ini namun yakin winger andalannya bakal kembali tajam secara keseluruhan performa Rossoneri telah menurun dalam beberapa pekan terakhir pun demikian dengan kualitas beberapa pemain kunci mereka Rebic merupakan salah satunya mengingat ia masih belum berhasil mengulang penampilan luar biasa yang ia pertatankan selama paruh kedua musim lalu pemain internasional Kroasia tersebut bermain dari menit awal dalam dua pertandingan melawan Russell Belgris di Liga Eropa dan bertanggung jawab atas belum membuahkan hasilnya beberapa peluang selama laga tersebut mengingat ia akan mendapatkan peluang tampil lebih besar sebagai starter ketimbang Rafael Leão mantan pintar Entra Frankfurt tersebut harus membenahi performanya Menfaatkan kemelut di AC Milan PSG siapkan rencana bajak Donnarumma AC Milan terancam bakal kehilangan Gianluigi Donnarumma secara gratis usai Paris Saint-Germain dikabarkan telah menyiapkan rencana untuk membajak pintar andalan roseneri itu PSG kabarnya sudah memiliki rencana untuk membajak Donnarumma di bursa transfer musim panas mendatang setelah mereka memantau situasi di dalam negosiasi yang terjadi antara keeper tim Nas Italia itu dengan pihak manajemen AC Milan Lytansport menyebutkan jika Gianluigi Donnarumma diproyeksikan untuk menjadi penerus keeler Navas yang saat ini telah memasuki senja kadirnya mengingat usia keeper Costa Rica itu telah menginjak 34 tahun Donnarumma dipandang sebagai solusi jangka panjang PSG di bawah Misa dan dipercaya mampu memujudkan ambisi mereka untuk bisa menjadi raja Eropa di musim-musim mendatang saat ini negosiasi antara Donnarumma dan AC Milan diketahui masih berhenti di tengah jalan pihak klub dikabarkan belum juga sepakat dengan permintaan sang pemain yang akan membuat dirinya tetap bertahan di San Siro sementara waktu Kian menipis AC Milan juga dihadapkan pada persoalan pelik lainnya dimana mereka juga berusaha untuk bisa memperpanjang kontrak Hakan Calhanelu yang akan habis di akhir musim nanti kemelut yang terjadi di tubuh AC Milan tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi PSG Les Parisiens bisa mengambil keuntungan dengan memberikan tawaran untuk Donnarumma di tengah situasi tak menentu yang masih menyelimuti Rossoneri namun langkah PSG untuk bisa memboyong Gianluigi Donnarumma dari AC Milan tampaknya tidak bakal berjalan dengan mulus tuto Mercato Web melaporkan jika Donnarumma diketahui menarik Minar Real Madrid yang juga telah memantah situasi antara dirinya dengan AC Milan terima kasih Terima kasih telah menonton!